Intro Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah Kita kembali di Ustaz Menjawab Tadi ada Bapak Muhammad Saleh di Darussalam bertanya Pertanyaan beliau lewat SMA tadi Ustaz apakah orang yang tidak salat Tapi juga tidak puasa nih Apakah wajib bagi mereka itu membayar fitrah Ini menarik ya Jadi dari Bapak Muhammad Saleh di Darussalam Jadi kalau kita lihat orang ini telah melanggar dua rukun Islam Salat tidak, puasa juga tidak Tetapi mau bayar fitrah Sebenarnya ya Tidak boleh tinggal ya Salat itu sangat fundament Salat itu sangat utama Pembeda antara orang-orang kafir dengan orang Islam adalah salat Salat Jadi sangat penting kedudukan salat Tiang agama Islam Begitu juga puasa Puasa juga adalah di barat oleh Nabi Juna Jadi puasa itu dinding Dinding, benteng Benteng Islam Nah kalau orang membayar fitrah Puasa tidak Puasa tidak Salat tidak Jadi Itu adalah Tidak sempurna Malah ada ulama yang berpendapat tidak wajib Tidak 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 sah fitrahnya Tetapi Menurut kami Menurut saya Dari guru-guru saya juga Lebih baik kita terima saja fitrah mereka itu Karena mereka Orang-orang yang tidak salat Orang-orang yang tidak puasa Dalam mazhab syafi'i Mereka disebut Fasik Bukan kafir Tapi dalam mazhab hambali Mereka itu kafir Maka orang-orang mazhab hambali Tidak menerima Fitrah Dari Orang-orang yang tidak salat Dan tidak berpuasa Tetapi dalam mazhab kita Mazhab syafi'i Orang-orang yang tidak salat Tidak puasa Mereka itu bukan kafir Tetapi Fasik Fasik Jadi boleh saja diterima fitrahnya Jadi kita terima saja Jadi Mudah-mudahan fitrah dari orang-orang yang tidak salat Orang-orang yang tidak puasa Ditulis pahala oleh Allah Dan diberikan hidayah kepada mereka Untuk tahun yang akan datang Misalnya Mereka Mereka salat Mereka puasa Jadi Memang jawaban saya ini Agak tidak tegas ya Tidak tegas Tapi begitulah yang baik Jangan sampai ada Kita yang menolak Fitrah orang yang tidak puasa Fitrah orang Yang tidak salah Nanti Menyebabkan Banyak mereka itu Menjauh dengan agama Tetapi dengan kita terima Fitrah mereka Sadakah mereka Mudah-mudahan mereka Menjadi orang-orang yang Kembali kepada agama Kesitu tujuan kita Jadi Pak Saleh Begitu jawaban saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Ini ada yang menarik lagi Dari Bapak TM Yaakob Bapak TM Yaakob Ini seorang tokoh Jadi ayah anda dari Taf Haikal rupanya Pak TM Yaakob ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah anda Barusan mendengar Ceramah Ustaz Di Masjid Raya tadi pagi Jadi ayah anda Sependapat dengan Ustaz Bahwa Orang Aceh ini adalah Orang garis keras Tapi keras dalam Menegakkan kebenaran Bukan keras dalam Buat Perkeriaan-perkeriaan Yang tidak ada Kaitannya Dengan agama Jadi ayah anda Sangat senang Dengan ceramah Ustaz Jadi terima kasih Ayah anda TM Yaakob Ayah anda TM Yaakob Mudah-mudahan Ayah anda Dalam keadaan Sehat walafiat Iya mudah-mudahan Apa yang Saya ceramahkan Di Masjid Raya Wai Teramah Menjadi renungan Bagi kita juga Jadi kalau ada Orang mengatakan Aceh garis keras Ada positif Ada negatif Jadi kalau positif Aceh memang Gak di keras Karena Islam itu Keras Arti keras itu Tegas Arti tegas itu Berprinsip Kuat Tidak bisa Diombang-ambing Oleh orang lain Jadi Kita ini Islam kafah Syarikat Islam kafah Di Aceh Bukan Islam Suntuluyuh Kalau Islam Suntuluyuh itu Islam yang Remang-remang Lemah Jadi diombang-ambing Oleh Orang lain Diombang-ambing Oleh orang Hindu Oleh orang Kristen Oleh orang-orang Yahudi Nasrani Jadi Ibarat Ibarat kapal Di lautan Yang diombang-ambing Oleh ombak yang besar Itu Islam yang tidak baik Suntuluyuh Lemah Tapi Islam di Aceh Di Padang Di Jawa Barat Di Sulawesi Mungkin di Madura Itu Islam-Islam yang kafah Islam yang keras Islam yang berprinsip Tegak Membela kebenaran Jadi Islam yang Rahmatan Yang alami Walaupun kita tegas Tetapi kita tidak ekstrim Tetapi kita tidak Tidak Bukan ISIS kita ini Bukan Bumbum orang Tidak pernah orang Aceh Membuat Bumbum orang lain Tidak Tetapi Ketegasan orang Aceh Membuat Belanda Tidak berani Masuk lagi Terdalam mereka Hengkang Cuma orang-orang Belanda Menjajah Lebih kurang 60 tahun Karena orang Aceh ini Tegas Kuat Berani Menegakkan kebenaran Jadi Islam garis keras Garis keras Menegakkan kebenaran Justru Yang jangan Islam sentul Mengaku dirinya Aja Islam Budayanya Budaya kafir Pakaiannya Pakaian kafir Ekonominya Ekonomi kafir Namanya Nama kafir Lebih baik orang Aceh Kita Hidup dalam Lindungan Seharian Islam Kita punya Nama-nama indah Nama Islam Kita Dimuliakan oleh Allah Sebenarnya Kita bangsa Perjuang Kita orang berani Jadi Pak T.M. Yaakob Kita jangan Tersinggung Kalau dikatakan Keras Tetapi Kalau Dikatakan Nyenek Atau Menjelek-jelekkan Seolah-olah Orang Keras itu Orang tidak baik Kita lawan Yang menuduh kita Gari keras Harus minta maaf Kita tidak Gari keras Di Aceh ini Kita terima Semua orang Silakan orang Jawa hidup di Aceh Orang Batak Hidup di Aceh Orang Minang Hidup di Aceh Kita tidak pernah Tidak pernah Orang-orang Cina Senang Orang Cina Di kota-kota besar Aceh Tidak ada Orang Cina Yang mengatakan Kita gari keras Walaupun kita Kita terapkan Serahan Islam di Aceh Orang Cina Orang Batak Senang Senang Kepada Aceh Jadi Hanya orang-orang Yang tidak kenal Aceh Yang menuduh Aceh Gari keras Begitu Pak guru saya Pak Yaakob T.M. Yaakob Pemirsa Jadifi yang dirahmati Allah SWT Kita kembali ke bulan suci Ramadhan Bulan Dibuka pintu Pintu syurga Tetapi Juga Wawul ikat Abuwa binna Itu Bulan ditutup Bulan ditutup Pintu Pintu neraka Jadi Disamping Tadi dibuka Pintu syurga Semuanya Tapi bulan ini juga Bulan ditutup Pintu neraka Jadi Pintu neraka itu Ditutup Makna disini adalah Enggak ada orang yang Berbuat dosa Banyak sekali Manusia Bertawaduk Kucuk Dalam ubudiyah Kepada Allah SWT Maka Pintu neraka itu Tertutup Sendiri Karena tidak ada Masuk Orang-orang Yang berbuat dosa Maka disebut Wawul ikat Abuwa biljana Ditutup Pintu-pintu Abuwa binna Ditutup Pintu-pintu Neraka Dan bulan ini juga Wawul sidat Minas Syaitin Jadi di Di Apa Diikat Diikat Di Di belunggu Syaitan Jadi Syaitan Putuasa Terikat Jadi Harus dipahami Karena tidak ada orang Yang bisa dirayu Dirayu Seperti Seolah-olah Terikat Syaitan-syaitan itu Tidak mampu Digoda Orang-orang Yang beriman Tapi yang tidak beriman Mampulah Maka ada Terjadi Pembunuhan Pemerkosaan Pencurian Itu Terjadi juga Karena Mereka Tidak mau ikat Syaitannya Kita Kita orang-orang beriman Mudah-mudahan Kita menjadi orang beriman Jadi kita ikat Syaitan kita Jadi semua manusia itu Punya syaitannya Jadi syaitan Kita ikat Kita ikat Kita Banyak sekali Beribadah Berzikir Salat sunat Salat terawih Mengaji Al-Quran Memberi Sadaqah Dan sebagainya Di bulan seci Ramadhan ini Maka syaitan itu Terbelunggu sendiri Terikat sendiri Tidak bisa menggoda Kita Itu maksudnya Ini juga Hadis Mutafakun alaih Hadis kuat Hadis say Pemirsa Jadiki Yang dirahmati Allah Mungkin Besar Lusa Juga di Aceh ini Ada Yang disebut Makmugang Apa itu Makmugang Makmugang adalah Penyembelian Hewan Setiap Gang-gang Itu Pasar-pasar Ikan Pasar Daging Penuh dengan Gang-gang Apa namanya Gantungan Kerbau Atau Lembu Biasa Biasa wilayah Aceh Barat Itu Orang makan Kerbau Di Semelu Di Aceh Barat Tapi wilayah Timur dan Kota Bandar Aceh ini Orang lebih suka Kepada Daging Sapi Aceh Utara Birel Mungkin Aceh Timur Daging Sapi Nah ini Semua Disebut dengan Sia Mugang Sia Makmugang Ini Memang bukan Agama Tetapi ini Syiar dari Agama Untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan Makmugang ada Tiga kali Kalau enggak salah saya Nanti menjelang Hari Raya Megang lagi Nanti Hari Raya Idul Azhar Megang lagi Ada tiga kali Megang setahun Dan kalau Ditinjau Di segi Ekonomi Itu baik Supaya Petani Apa namanya Peternak Itu rajin Memelihara lembu Karena bisa dijual Setiap Megang-megang itu Maka di Aceh Daging lembu Agak mahal Karena Memang enak Lembu Aceh itu enak Daging lembu Aceh itu enak Beda dengan Lembu impor Lembu Australia Itu kurang enak Jadi yang Yang tradisional itu Semuanya enak Coba lihat Lembu Aceh itu enak Enak Dagingnya Banyak gintinya Bawang manuk Aceh Manuk Aceh sendiri Lebih manat dari Manuk Australia Atau manuk raya-raya Jadi Itulah hikmahnya Maka orang Aceh ini Harus rajin Harus rajin Memelihara lembu Harus rajin Memelihara Ayam Selama ini Kadang-kadang Tidak cukup Kita harus Membawa masuk Dari Sumatera Utara Pemirsa Jadi Yang dirahmati Allah Ada Bupata Aceh Si Tun Si Tun Taharkan Si Belion Paju Itu apa adanya Jadi Kalau Sebelah bulan itu Itu kita Sudah capek Mencari Rizuki Terus menerus Apa salahnya Misalnya Bulan Ramadhan ini Kita duduk-duduk Saja Tidak bekerja Karena Sudah ada Yang kita simpan Kita Makan-makan Saja Menunggu Buka puasa Imbadah Boleh juga Seperti itu Tetapi Kalau kita Sehat Badan Punya Pekerjaan Jangan Jadikan Bulan Ramadhan ini Bulan Malas-malas Tidak Boleh juga Silahkan Bekerja Seperti biasa Karena Puasa Tidak Membuat Kita Nganggur Jadi Puasa Bukan Mulai Nganggur Kalau Mau Nganggur Silahkan Karena Kita sudah Sebelas bulan Kita mencari Rizuki Mau Nganggur Satu bulan Silahkan Misalnya Katakanlah Orang-orang PD itu Pergi ke Jakarta Ke Kuala Lumpur Kemana-mana Mereka Jualan Tapi Bulan Ramadhan Mereka Setup Jualan Mereka Pulang Kampung Untuk Bersilaturahim Ibadah-imbadah Saja Tidak masalah Karena Setahun Mereka cari Rizuki Sebulan Untuk Memberikan Waktu Kepada Ibadahnya Tidak masalah Tetapi Kalau mau Bekerja Juga Tidak Dilarang Mau Bekerja Tidak Dilarang Tapi Jangan Sampai Bekerja Sampai Meninggalkan Puasa Itu yang Dosa Lohayu Kerja Lohayu Kerja Lohayu Kerja Lohayu Kerja Hayu Kuasa Itu dosa Jadi Jangan Gara-gara Kerja Kita Tidak Mampu Berpuasa Itu Salah Puasa Itu Tidak Membuat Kita Sakit Lemah Tidak Silakan Bekerja Tapi Jangan Dipaksa Kalau Sudah Capek Silakan Berhenti Karena Saya Ini Juga Anak Tani Anak Petani Jadi Kalau Pagi-pagi Kita Kerja Terus Katakanlah Jam Sebelas Sudah Capek Kita Berhenti Berhenti Kerja Pulang Mandi-mandi Tidur-tidur Di balai Di menasah Mau Tidur Setelah Suhur Tidur Lagi Tapi Mau Kerja Lagi Setelah Asah Silakan Jangan Sekali-kali Menuduh Seolah-olah Bulan Ramadhan ini Bulan berat Bagi seseorang Sehingga Orang itu Tidak bisa Bekerja Itu salah La yukalifullahu Nafsan Illa Usaha Laha Maka Sahabat Allah Hana Kepu Berat Sahabat Sahabat Hai Kecuali Yang Sanggup Yang Sanggup Kita Kerjakan Jadi Hana Berat Apalagi Kalau kita Mau Menanggapkan Sunnah Sunnah Itu Mentaakhirkan Sahur Baya Waidat Baya Bapak Baya Sahur Menjelang Habis Waktu Hampir Fajar Kita Makan Sahur InsyaAllah Mampu Kita Berpuasa Secara Baik Pemirsa Hanya Sampai Di Sini Pertemuan Kita Saya Ucapkan Marhaban Ramadhan Selamat Datang Ramadhan Empat Hari Lagi Dan Mudah-mudahan Pemirsa AJTV Yang Beragama Islam Semuanya Menyambut Ramadhan Yang Mulia Ini Billahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Terima kasih.